Intro Sevilla berhasil menjadi juara Liga Eropa musim 2022-2023 setelah mengalahkan AS Roma di final dramatis lewat drama adu penalti bermain di Puskas Arena Budapest Hungaria Kamis 1 Juni 2023 Sevilla sempat tertinggal lebih dulu setelah Paulo Dybala mampu mencetak gol di menit ke-35 beruntung, Sevilla bisa menyamakan skor melalui gol bunuh diri Gianluca Mancini pada menit ke-55 skor 1-1 pun bertahan hingga habis waktu normal dan extra time pemenang final Liga Eropa pun harus ditentukan dengan adu penalti di babak tostosan, keeper Sevilla Yassin Bono menjadi pahlawan setelah menepis penalti 2 Algojoroma Mancini dan Ibanes Sevilla pun menang adu penalti dengan skor 4-1 Sevilla juga semakin menegaskan status mereka sebagai rajanya Liga Eropa dengan 7 gelar juara selain menjadi juara Liga Eropa Sevilla juga otomatis lolos keputaran final Liga Champions musim depan meski finish di urutan ke-12 klasmen media asal Spanyol diario AS menyebut Sevilla meraup total hadiah sekitar 15 juta euro atau setara dengan 239,6 miliar rupiah musim ini, UFA mengalokasikan total 465 juta euro untuk hadiah Europa League 2022-2023 jumlah tersebut terbagi-bagi dalam tiap tahapan kompetisi mulai dari fase grup sampai dengan final sebagai contoh, tim yang berhasil sampai di fase grup berhak atas hadiah senilai 3,63 juta euro mulai dari sini, setiap hasil imbang dan kemenangan juga bermakna uang hasil seri dihargai 210 ribu euro sementara UFA memberikan 630 ribu euro untuk setiap kemenangan kemudian, tim yang lolos ke fase gugur sebagai juara grup berhak atas uang senilai 1,1 juta euro sementara sang runner-up diberikan 550 ribu euro ada uang tambahan sebesar 500 ribu euro untuk tim yang maju ke fase playoff menjadi 16 besar sementara bagi mereka yang langsung lolos ke 16 besar ada uang hadiah sebesar 1,2 juta euro setelah itu, UFA menghargai kelolosan ke perempat final dengan hadiah 1,8 juta euro dan 2,8 juta euro bagi kesuksesan sebuah tim menapak ke semifinal klub yang mengamankan tiket final di Puskas Arena yaitu Sevilla dan AS Roma masing-masing mengantongi 4,6 juta euro menurut Diario AS, hadiah juara Liga Eropa justru lebih kecil di angka 4 juta euro estimasi total hadiah yang diraih Sevilla dalam perjalanan menjadi juara Liga Eropa 2022-2023 adalah sebesar 15 juta euro sayangnya, setelah berhasil menjadi juara dan lolos otomatis ke Liga Champions Sevilla justru dilanda masalah besar menurut laporan dari Marka, alih-alih memperkuat squad Sevilla justru dihantam masalah hutang senilai 90 juta euro PP Castro selaku presiden klub telah memberitahu masalah ini ke pelati tim Jose Luis Mendilibar masalah keuangan itu menyebabkan Sevilla harus melepas pemain demi mendapatkan pemasukan tak tanggung-tanggung seluruh pemain dimasukkan ke dalam daftar jual Sevilla dikabarkan perlu memasukkan semua pemain ke daftar jual untuk menyelesaikan masalah keuangan mereka karena 1 atau 2 penjualan pemain tidak akan cukup menyelesaikan masalah alhasil, nama-nama besar seperti Yusef Eneseri, Yassin Bono, dan Lucas Okampos terdaftar sebagai pemain pertama yang bisa dijual selain itu, Sevilla juga punya pemain-pemain top seperti Gonzalo Montiel dan Marcos Acuna keduanya menjadi penggawat tim Nas Argentina saat juara Piala Dunia 2022 kemudian ada juga Eric Lamella, Suso, dan Adnan Yanuzai Sevilla dilaporkan telah menghubungi klub-klub di seluruh Eropa untuk menawarkan pemain-pemain yang mau mereka jual salah satu tim yang menjadi tujuan utama penjualan pemain Sevilla adalah Manchester United seperti yang diberitakan Manchester United saat ini tengah mencari pemain baru untuk mengisi posisi keeper utama mereka setelah kontrak David De Gea yang berakhir bulan Juni kemarin dan transfer Andre Onana yang tak kunjung menemui titik temu Sevilla bisa memasukkan nama Yassin Bono di perburuan keeper setan merah kondisi keuangan memprihatinkan yang dialami Sevilla juga telah mengebohkan dunia sepak bola Sevilla yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu klub yang stabil secara finansial sekarang terjebak dalam krisis keuangan yang tak terduga utang klub ini telah menumpuk hingga titik di mana mereka terpaksa mengambil tindakan drastis untuk memulihkan keuangan mereka meski dipastikan akan menerima kucuran dana besar dari Liga Champions musim depan Sevilla tetap saja masih ada di zona merah finansial dan akibatnya sejumlah aktivitas di bursa transfer akan terganggu salah satunya adalah rencana mereka untuk memulangkan Sergio Ramos yang tengah menikmati status free agent pasca kontraknya berakhir dengan PSG dengan kondisi yang masih tak menentu Sevilla belum juga bisa meresmikan kembalinya Ramos yang pergi meninggalkan Andalusia sejak 2005 silam Sergio Ramos adalah salah satu jebolan terbaik Akademi Sevilla namun kemudian ia menjadi bintang bersama dengan Real Madrid selama 15 tahun ia sempat mengatakan hanya ada dua klub tersebut yang akan ia bela di Spanyol apabila kembali merumput di negeri Matador Terima kasih telah menonton!